Windows Tracing itu adalah sebenarnya dari sisi liquidity. Liquidity ini dapatnya dari mana? Jadi biasanya fund manager intinya dalam memperbaiki kinerja portofolionya. Jadi nanti ibaratnya biar mereka nanti present, ke depan klien itu mereka punya performance itu cukup bagus. Jadi salah satunya adalah dengan melakukan Windows Tracing. Jadi mereka biasanya menjual saham-saham yang mereka loss-nya cukup lumayan dan ibaratnya mereka akan mengejar saham-saham yang performanya akan bagus di akhir tahun. atau short term gain-nya cukup signifikan. Jadi itu biasanya adalah Windows Tracing itu sendiri seperti itu. Oke, nah biasanya ini secara historical yang terjadi, apa sih yang biasanya bisa diambil ketika momen Windows Tracing? Apakah memang secara general keseluruhan saham kemudian terapresiasi sehingga ada kenaikan harga? Atau apa biasanya yang bisa diambil pada saat momen Windows Tracing ini Mas Iko? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat historically dari 10 tahun terakhir, itu biasanya performa di bulan Desember itu positif ya, selalu hijau. Jadi kalau kita lihat 10 dari 10 probability-nya min 100%, itu kalau kita lihat indeks itu in average itu rata-rata itu positifnya 3,1%. Nah, jadi bisa dibilang itu adalah salah satunya didorong dari liquidity yang kita bilang itu tadi. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat momentum di tahun ini, momentum bulan Desember itu benar-benar diikuti dengan perbaikan katalis positif dari sisi fundamentals-nya. Pertumbuhannya sudah mulai pulih. Lalu kalau kita lihat kemarin kinerja imitan juga positif. Lalu di global pun sebenarnya tension semakin membaik ya, semakin jelas, semakin predictable. Jadi itu yang kita lihatnya positif. Jadi Windows Tracing ini bukan cuma dari sisi liquidity-nya aja, which itu yang sebenarnya kosong, cuma benar-benar liquidity yang diikuti dengan fundamental. Jadi itu yang kita lihat trennya harusnya positif ya. Nah, biasanya moment Windows Tracing ini sangat di-capture dari saham-saham yang sebenarnya lebih big caps dibanding yang small caps. Jadi kalau kita trace dari sisi yang big caps, 9 dari 10 itu kita lihat cyclic liquidity di pasar, itu biasanya big caps itu lebih perform secara probability-nya dibandingkan small caps yang bisa dibilang 6 dari 10. Jadi itu yang sebenarnya di-drive dari sisi liquidity itu tadi, Simba. Oke, ini menarik. Berarti kalau gitu mulai sekarang mulai incer saham-saham yang memang big caps ya? Atau seperti apa sih? Kan secara exactly timenya itu kan Windows Tracing gak bisa dipastikan nih kapan gitu ya? Yang ada pokoknya ya di awal-awal Desember gitu kan ya. Nah, ini apa yang harus dimulai dilakukan terhadap portofolionya investor di saat-saat kayak gini nih Mas Niko? Iya, jadi kalau kita saham-saat restore, kalau ibaratnya Windows Tracing kita ikutin aja sebenarnya flow-nya. Bisa dibilang kalau kita melihat pertama yang harus dilakukan adalah kita melakukan backtrack sebenarnya. Strictly seperti apa trendnya? Oh, kalau dari sisi market, 10 dari 10 itu positif. Oke, berarti kita harus ikut ke pasar. Kita habis itu tinggal pilih tuh dari sisi asset allocation ya. Kita mau ambil yang big caps atau kita mau ambil yang small caps. Oh, ternyata big caps itu lebih perform dibandingkan small caps. Jadi, kita ikut yang big caps. Dan yang big caps itu tadi, kita bisa breakdown tuh. Oh, gimana kita melihatnya kategori big capsnya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kita bisa bedah dari sisi LV45 misalnya. Contohnya kayak saham kayak Astra gitu ya. Astra dalam kayak 9 dalam 10 tahun terakhir itu performanya positif. Jadi, itu yang kita bisa jelas acuan bahwa Astra harusnya bisa positif juga. Lalu, kalau kita bisa lihat juga SMGR itu semain Indonesia itu juga positif. 9 dari 10. Jadi, 9 dari 10 tahun terakhir itu positif juga. Big caps juga seperti itu, perusahaan gas negara. Jadi, itu yang sebenarnya bisa jelasnya positif. Cuma selalu diingat ya bahwa dari sisi performa historical itu bukan berarti itu bakal kejadian juga di depan. Cuma, itu bisa dibilang probability kita sukses buat benar, buat melakukan picking saham. Itu harusnya bakal positif. Jadi, itu yang harus dilakukan investor. Nah, kalau ibaratnya investor mau masuk pun, dia bisa dibilang bisa pilih saham-saham yang sebenarnya secara year-to-date itu belum naik banyak. Karena kalau seandainya dia itu udah naik banyak, itu mereka punya valuation risk sebenarnya. Consensus valuation risk ini kalau seandainya mereka nggak ada fundamental, sahamnya udah naik banyak, itu malahnya jadinya bully strap. Mereka masuk ke saham yang sebenarnya udah naik banyak, itu resikonya sangat tinggi. Lalu, ibaratnya kalau dari sisi investor pun, kalau mereka pengen masuk ke pasar, mereka bisa masuk ke saham-saham yang sebenarnya punya fundamentals yang kuat. Kalau seandainya fund manager pun nggak melakukan windows dressing, itu bisa dibilang mereka tetap bisa pegang itu dalam jangka panjang. Jadi, mereka nggak cuma mengharapkan dari sisi sorternya aja, pegangnya dari sisi sahamnya buat nanti sampai Desember habis. Cuma mereka bisa pengen masuk juga sampai nanti akhir tahun atau buat satu tahun ke depan. Jadi, itu sih strategi yang kita sarankan buat dari sisi investor ya.